Pemirsa Anda kembali di Newsline, kita akan masuk ke informasi dari Mancanaegara diawali dengan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda mengajukan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di jalur Gaza dan Israel. Surat penangkapan itu juga tertuju pada Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallen. ICC menilai Israel melakukan kejahatan secara sistematis dan tanpa. Surat perintah penangkapan ini merupakan yang pertama kalinya dikeluarkan oleh ICC terhadap pejabat negara tertinggi di Israel. Selain petinggi pemerintah Israel, ICC juga akan menangkap atas tiga pemimpin Hamas. Meski telah mengeluarkan surat penangkapan, namun prakasa ICC ini kerap dipandang sebelah mata. ICC sebelumnya telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, namun hingga kini peradilan terhadap Putin tak pernah bisa terlaksana. Jangan lupa untuk menangkapan terhadap Pertahanan Israel. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law, intentionally causing death, starvation, injury, and suffering to the civilian population, including so very many women and children, are criminal means to achieve military and political goals. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.